Pemirsa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Moro Jambi mencatat realisasi pajak daerah hingga 28 Juni 2022 telah mencapai 46,91 persen. Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kabupaten Moro Jambi saat ini berdasarkan realisasi pajak telah mencapai 46,91 persen dari target tahun 2022 yaitu Rp106 miliar lebih. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Moro Jambi optimis akan mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2021 lalu dari target sebesar Rp97 miliar mencapai realisasi sebesar Rp110 miliar. Aryan Safutra, Kepala Bidang Pengembangan BPPRD Moro Jambi saat diwawancarai di ruang kerjanya menyampaikan bahwa realisasi pajak per 28 Juni 2022 sudah mencapai 46,91 persen, yang jika dirupiahkan mencapai Rp49 miliar lebih. Dengan target 2022 yaitu Rp106 miliar lebih, sementara tahun 2021 pajak daerah memiliki target sebesar Rp97 miliar dengan realisasi 113 persen dengan angka Rp110 miliar dan target pada tahun 2022 meningkat menjadi 10 persen. Untuk realisasi kita, tahun 2022 ini pajak daerah, Alhamdulillah kita sudah mencapai target, yaitu sudah kisaran sudah 26,91 persen dari realisasi yang ditargetkan. 2022 ini realisasi yang menominasi itu, yang pertama itu dari BPHTB, yang kedua yaitu dari pajak restoran, yaitu dan pajak penerangan jalan. Dirinya juga menambahkan pendapatan pajak yang tertinggi yaitu dinominasi dari pajak BPHTB, pajak restoran, penerangan jalan, namun juga masih rendah pada pajak hotel karena Moro Jambi hanya terdapat satu hotel. Selain itu juga terdapat pajak mineral, bukan logam dan pajak air tanah. Novia Putri Sanjaya, JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!